Hari ini yang sebenarnya keluarga Fir'aun ialah keluarga Merovingian. Keluarga Merovingian ini yang jadi ketuanya sekarang ialah Ratu, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth itulah, itulah asal-muasal keluarga Fir'aun. Ialah keturunan yang ke-43, cicitnya Fir'aun yang ke-43 sekarang. Jadi bagaimana Fir'aun yang duduk di tanah Mesir bisa ada keturunan sampai ke Eropa? Sebenarnya dia dibawa oleh zaman penghujung dinasti, yaitu dibawa oleh Cleopatra. Jadi keturunan-keturunan Fir'aun itu ada sampai masa Cleopatra. Cleopatra saat itu dihianati oleh adiknya. Oleh karena itu dia dibuang di padang pasir dan pada masa itu berlakulah penjajahan dari Roma. Di bawah Panglima Julius Caesar dan Cleopatra pun mendekati Julius Caesar dan mereka menikah. Dan Cleopatra merencanakan untuk balas dendam kepada adiknya dengan bantuan Julius Caesar. Kemudian Cleopatra dibawa oleh Julius Caesar ke Roma dan mereka mempunyai keturunan-keturunan. Selepas Julius Caesar meninggal, kekuasaan dipegang oleh Mark Antony. Dari hubungan Cleopatra dan Mark Antony lah lahir raja-raja di Sweden, Italia dan sebagainya. Dan dari situlah keturunan Fir'aun yang dibawa oleh Cleopatra. Dan hari ini yang jadi ketua di ujung segalanya berakhir di Ratu Elizabeth. Apakah kalian percaya? Walau alam bisawab. Terima kasih telah menonton!